oke bosku selamat datang dan bergabung di channel sinarising official jangan lupa subscribe like dan komennya pada video kali ini saya akan beritahukan cara memasang membran RXZ V-Force atau membran V-Force 4 RXZ kita pasang di blok R-King atau di motor lebar R-King untuk tahapnya bosku ya kita ukur dulu ya untuk lebar rumah membran standar ya untuk lebar standar R-King 45,7 ya sedangkan untuk rumah membran RXZ ini ya ini racing ya bosku ya V-Force 4 RXZ sedangkan untuk lebarnya ini 52,5 bosku ya 52,5 bosku lebar ini dengan standarnya ya membrannya bedanya 7 mili nah jadi nanti kita akan melebarkan sisi kanan kirinya bosku ya disini karena lembarnya 52,5 disini saya tambah satu mili bosku ya menjadi 53,5 nah saya menambah ini agar saat memasukkan ke rumahnya nanti dia tidak serat bosku ya 53,5 bosku untuk yang blok sebelahnya ini bosku ya ini blok yang sudah saya porting ya sudah saya lebarkan dan ukurannya 53,5 dan ini sudah masuk ya bosku ya jadi jika kita memakai membran RXZ di mesin R-King ya powernya itu lebih terasa bosku ya dan top speednya itu lebih dapat ya bosku ya atau lebih lebih kena tenaganya itu lebih keluar ya karena dia ini lebih banyak ban bakar yang masuk bosku ya otomatis jadi ledakan itu lebih besar ya karena beban bakar lebih banyak masuknya ya dan disini untuk melebarkannya bosku ya ingat ya 53,5 ya yang standar 45 jadi kurang lebih itu bedanya 8 mili yang bosku ya jadi untuk 8 mili itu kita lebarkan kanan kiri ya kita bagi 2 4 mili 4 mili ya nah jadi 4 mili 4 mili ini kita lebarkan untuk kanan kiri 4 mili 4 mili ya 5 mili ya nah disini untuk blok YP ini tipis bosku ya nah karena tipis ini saya tambah lem porting ya agar tidak terjadi kebocoran ya nah importing dan ini penampakannya bosku ya ini sudah terpasang ya mantul bosku semoga bermanfaat bosku ya jangan lupa untuk subscribe like dan komen ya bosku ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati